Pemerintah Pusat 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 Penyaluran dana desa ini kan terbagi dalam 3 tahap, 40%, 40%, dan juga 20%. Ini kita lihat hanya beberapa bulan lagi sebelum akhir tahun. Sebetulnya efektivitasnya seperti apa? Potensi penggunaan dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa ketika kemudian penyaluran dana desanya sendiri masih tersendat-sendat seperti itu. Padahal ada target tersendiri di balik penyaluran dana desa. Yang pasti ini waktunya tinggal 3 bulan ya. Kalau kita tetap mengikuti siklus anggaran sampai Desember, kecuali nanti ada excluding ya. Artinya penyerapan dan penyampaian laporan itu bisa di-extend sampai bulan Februari atau Maret. Nah minimal begini, kalau ini segera, saya tidak bicara tersendatnya, tapi kalau ini segera gitu kan, segera bisa direalisasikan, maka ini akan ada banyak proyek-proyek yang langsung di pedesaan, yang langsung menciptakan lapangan kerja dan yang langsung juga meningkatkan produktivitas. Nah ini sangat penting sekarang di tengah penurunan daya beli tadi. Jadi ketika proyek-proyek irigasi, proyek-proyek di sektor-sektor pertanian diserentak, dilakukan di seluruh Indonesia gitu, ya tidak hanya pertanian tergantung potensi daerah masing-masing tentunya, nah ini kan berapa ribu penyerapan lapangan kerja. Nah tentu dan uang yang mengalir berada di masyarakat ini akan mempunyai multi-player efek yang sangat serius dan sangat besar untuk sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Nah tetapi kalau tersendat ya sebaliknya gitu kan, stimulus yang kita harapkan tadi tentu menjadi hilang mementumnya gitu. Padahal proyekonomi Indonesia saat ini sedang berkontraksi seperti itu ya. Sangat betul, betul. Oke, baik Bu Eni di ujung telepon kita juga telah terhubung dengan anggota DPD RI Bapak Farouk Muhammad. Selamat pagi Pak Farouk. Selamat pagi. Ya Pak Farouk kita berbicara mengenai dana desa yang tersendat, tapi salah satu yang menjadi permasalahan memang saat ini banyak kemudian dana desa yang masih berada di kabupaten, belum bisa disalurkan ke desa-desa. Antara lain tadi setelah berbincang dengan Bu Eni adalah mengenai guidance-nya, nah juklak ataupun jukliknya yang kemudian, juklisnya yang belum jelas, sehingga masih ada kekhawatiran dari kepala daerah bagaimana kemudian menyalurkan dana ini dengan benar karena tidak ingin dipermasalahkan di kemudian hari. Ya, ya memang sih itu secara normat akan terjadi begitu gitu. Tapi dalam kondisi, nah inilah kondisi-kondisi kan kritis-kritis dalam berarti satu aspek waktu. Waktu sudah sangat dekat dan dikasihkan bahwa ini kalau dilakukan dana ini akan silpa. Satu. Kedua, di lain pihak ada tekanan. Harus prosedur harus begini, harus begini, harus begini. Semua harus. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang bertaut berbagai maklumat ini. Saya sudah pernah merilis awas loh lampu kuning di pemerintah. Ini lampu kuning. Nah, kelab pelambatan ekonomi, dolar naik, daya beli, kekeringan, PHK pengangguran di mana-mana. Ini yang sangat membutuhkan. Jadi dalam kondisi kritisnya harus ada satu langkah kritis. Nah, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan ini hampir tidak memberikan dampak yang jangka pendek, dampak yang bisa mengatasi hal ini. Tapi sejangka panjang sih oke, good-good aja itu. Nah, disinilah pada acara saya di Kota Mubago minggu lalu dengan mengadirkan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian... Saya sudah memberikan sebagai pimpinan DPD saya mengingatkan pemerintah. Lalu Anda tolong laporkan kepada Menteri Anda. Saya kasih waktu sampai bulan Oktober ini. Kalau bulan Oktober masih harus diambil langkah. Langkah yang segera. Kalau begitu ambil alih semua. Pak Farouk, tapi dengan SKB tiga Menteri ini, apakah menurut Anda akan cukup efektif untuk kemudian mencairkan DPD saya menjadi lebih mudah? Begitu. Semua mau menjaga diem, semua menjadi safety player. Tidak ada yang bareng tampil, wakil saya bertanggung jawab. Disitulah pemimpin. Pemimpin harus berganti dalam kondisi kritik yang saya berikan dari berbagai sudut tadi itu. Dibutuhkan seorang pemimpin yang berani ambil alih. Panggil semua Menteri, panggil Presiden, panggil penegah hukum. Anda tidak boleh. Sepanjang dana ini tidak digunakan, tidak disalahgunakan. Itu saja prinsipnya. Ya dana ini harus segera cair, tidak boleh disalahgunakan. Kalau soal prosedur, taruh di belakang itu. Tidak usah terlalu RPGMDs lah, harus begini, harus begini. Coba bawa, bawa itu uang, sama-sama. Oke, dalam tempoh ini tahun pertama realisasi desa ini kan sudah terlambat ini. Kita bikin undang-undang itu awal tahun 2014. Sekarang sudah mau hampir 2012, masih belum juga gitu kan. Nah ini kan harus dibutuhkan, ini kan dibutuhkan. Kondisi kritis, Oktober sudah mulai masuk. Kalau memang pada awal saya sudah tolong laporkan kepada Menteri-Menteri Anda. Tiga pejabat di kota Mubago, saya bikin. Sebagai pimpinan DPD saya mengingatkan, saya bilang. Jangan terang-terang. Ya, Bu Enita ngapan ya? Ya, betul. Yang harus dikarisbawahi, betul saya setuju dengan Pak Farouk, bahwa yang penting jangan disalahgunakan. Jadi prosedur itu, karena ini kondisinya sangat mendesak ya, kritis dan kebutuhannya harus cepat, maka prosedur itu bisa nomor dua. Yang penting guidance bahwa apa target dari realisasi dari dana desa ini tercapai. Oke, sehingga yang paling penting adalah guidance secara umum, tetapi juga bahwa ini akan menjaga agar dana-dana ini tidak terselengkan. Oke, Pak Farouk ini mengenai reward dan juga punishment, apakah kemudian menurut Anda pemerintah harus menyiapkan sanksi yang tegas, misalnya untuk kepala daerah yang lamban mencairkan dana desa ataupun memanfaatkan dana desa tersebut, dan bagaimana sebetulnya bentuk intensif yang kemudian, insentif yang kemudian seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada para kepala daerah yang justru memaksimalkan dana desa ini? Punishment itu, punishment itu berarti kalau seandainya ada pesakitan, pesakitan sesuatu yang ablorba. Kalau semua hampir berapa ratakan, lebih dari 10% kepala daerah berlaku begitu. Yang salah bukan kepala daerahnya, sistem yang salah, ada aturan-aturan main yang salah. Jadi enggak usah enggak terlalu cepat, oh, enggak akan berikan punishment begini-begini, enggak bisa. Eh, gimana saya sedang upah sebagai penegar hukum, saya pernah mengatakannya, kalau ada anak buah kita lebih dari 10% melanggaran, jangan hukum dia. Hukumlah ada sistem atau ada atasnya mengambil alih tanggung jawab. Jadi saya tidak sepertinya karena harus pakai punishment. Ini oke lah idealnya nanti, tapi ini tahun pertama, tahun pertama dari realisasi komitmen pemerintah pusat yang kita bangun pada tanggal bulan Desember 2013. Pada waktu itu, saya ikut bagi tim kerja yang memutuskan 10% dari dan di luar dana transfer ini. Itu ada komitmen bersama. Ini yang harus dibangunkan tahun pertama ini, realisasi sudah ini. Baik. Pak Farouk dan juga Bueni, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.